Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Harika Oficial Di video terkali ini Kembali saya akan memperlihatkan Bagaimana cara membuat Sebuah banner atau gambar Infografis bar Dengan tampilan yang colorful Dengan menggunakan CorelDRAW Baik teman-teman langsung saja kita membuka Aplikasi CorelDRAW nya Nah pertama teman-teman sekalian Sebelum saya lanjutkan Disini saya ubah dulu tampilan Lembar kerja kita menjadi landscape Bagi teman-teman yang baru saja bergabung Dan belum menekan tombol like subscribe Dan tombol loncengnya Silahkan ditekan dulu tombol like subscribe Dan tombol loncengnya Guna mendukung pengembangan channel ADK Oficial Baik teman-teman Kita lanjut Pembahasan materi kita Disini saya akan membuat Sebuah bentuk bar Atau kotak memanjang Dengan menggunakan poligon tool Teman-teman tekan control Pada saat membuatnya Kurang sedikit Kemudian ini kita kurangi jumlah Coinset Sehingga membentuk Objek segi Ampat seperti ini Atau belahan Ketupat Kemudian ini saya Sedikit pendekkan Untuk atas bawahnya Seperti ini Terkecil sedikit Kemudian teman-teman sekalian Ini kita akan Copy ke bawah Seperti ini Tekan control Kemudian klik kanan Lepas Kemudian pilih copy Selanjutnya Saya buat lagi Sebuah bentuk disini Teman-teman Kemudian Ini saya tekan Control home Letakkan di atas Ini kembali Saya copy Control C Control V Saya tempatkan di bawah Seperti ini Selanjutnya Ini kita akan Smart fill Seperti ini Selanjutnya Ini saya Kita akan Tempatkan kembali Di tengah Seperti ini Tekan E dan C Kemudian Teman-teman sekalian Ini kita akan Perkecil Seperti ini Saya naikkan dulu Sedikit ke atas Kemudian Ini saya copy Control C Control V Kita turunkan Ke bawah Kita buat Sebuah garis Seperti ini Kita sebuah garis Kemudian Kita akan Smart fill Seperti ini Kemudian Ini saya hapus Ini kita Akan Buat lagi Garis disini Teman-teman Kita potong Dulu Ini saya Smart fill Kembali Seperti ini Saya tempatkan Di bawah Ini saya hapus Kemudian Ini kita Well Ini juga Kita well Oke Nah langkah Selanjutnya Teman-teman sekalian Disini juga Kita akan Copy kembali Ini ke atas Control C Control V Tempatkan disini Kemudian Saya lihat lagi Sebuah garis lurus Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Smart fill Kembali Teman-teman sekalian Seperti ini Kemudian Ini kita akan Gabungkan Saya hapus Dulu ini Barisnya Ini kita gabungkan Kita well Ini juga kita well Di bawah dulu Ini sudah bisa Kita hapus Selanjutnya Selanjutnya Disini juga Saya akan Buat Sebuah garis Lurus Teman-teman Ini kembali Saya akan Smart fill Kembali kita hapus Garisnya Ini sudah Kita bisa Garis yang Kita buat tadi Ini sudah bisa Kita hilangkan Kemudian Ini juga Kita akan Potong Potong Teman-teman Kita smart fill Ini saya Hapus Dulu garisnya Ini Saya Control N Ini kita Hapus Kemudian Ini kita Well Ini kita well Ini saya Hapus Saya Hapus Kita perbaiki Dulu Kita hapus Hapus Nah kita Akan beri Warna Dulu Teman-temannya Saya beri Warna Putih Ini juga Warna Putih Kita gunakan Interactive Fill Seperti ini Selanjutnya Teman-teman Selanjutnya Kita akan Buat Shadow Di belakangnya Dengan menggunakan Drop Shadow Seperti ini Narakan Seperti ini Saya hapus Dulu Saya beri Dulu Warna Di Saya beri Background Dulu Teman-teman Menggunakan Karet Tenggel Saya Lock Dulu Kunci Kemudian Kita akan Beri Warna Dengan Menggunakan Interactive Fill Interactive Terima kasih Ini juga Kita akan Berikan Warna Dengan Menggunakan Interactive Fill Untuk Warna Nanti Tergantung Selera Teman-temannya Terima kasih selamat menikmati selanjutnya ini saya copy teman-teman tekan ctrl ctrl V kita tempatkan di bawah seperti ini cek copy lagi ctrl ctrl V tempatkan di bawah ini kita akan jadikan efek shadow nya teman-teman kemudian tekan ctrl shift back down selanjutnya ini kita hilangkan semua garisnya ini saya perbaiki dulu setelah itu kita copy teman-teman sekalian ctrl C ctrl V copy lagi ctrl C ctrl V kita copy sebanyak 3 buah teman-teman ini tinggal kita ganti-ganti warnanya teman-teman selamat menikmati 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 saya tebalkan tempatkan disini kita tebalkan kemudian disini saya buat lagi sebuah tulisan kita perbesar selanjutnya kita akan buat lagi disini sebuah garis lurus teman-teman dibawa seperti ini kita tebalkan garisnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Saya ubah dulu jenis serufnya Ini saya ganti dulu warnanya teman-teman Kita selesaikan Ini saya unlock kembali Stroll G Nah hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman Demikian teman-teman Cara pembuatan bar infografik Dengan tampilan yang Keren, elegan dan colorful Dengan menggunakan Gorilla Semoga video tertutup kalian bermanfaat Jangan lupa dukung terus Dengan hariku ofisial dengan cara Tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya Guna mendapatkan video-video yang lain dari saya Dan jangan lupa juga Like dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!